Halo semua, sampai tonton lagi di channel RitaDate Masih bangga kurang disini konten SD Gundam Battle Alliance Tips Build dan Kombo dari Legend Gundam Seperti biasa sebelum kita mulai, kita roll dulu intunya, oke? Mantap Kita langsung mulai dari partnya, terlebih dahulu ya Aku saranin temen-temen fokus di penambahan beam ya Karena semua atributnya, semua atribut serangan dia pasti mengandung beam ya Tidak ada yang physical sama sekali Bedanya ada di melee sama range Aku saranin temen-temen prioritasnya melee dulu Karena kombo disini tuh lebih banyak sabet-sabet pedangnya gitu Jadi beam melee sama beam melee dari subweapon 2-nya Oke, terus temen-temen bisa nambahin subweapon attack biar semakin sakit gitu ya Sama aku saranin temen-temen sih bawa atau cari partsnya nambahin beam melee Kalau nggak beam range defense ya gitu Karena disini aku ada tambahan 5,7% Ini awalnya 6, ini awalnya 11 tuh kecil menurutku ya Apalagi HP-nya juga tipis gitu Tapi jangan khawatir, kalau build-nya kayak yang aku kerjakan Ini mainnya ngeri-ngeri sedap ya Walaupun tipis pertahanannya Tapi serangannya, wow, mantep banget gitu, oke? Kita sambil main game-nya sambil aku jelasin kombonya ya Jadi temen-temen bisa sambil baca di deskripsi gitu, oke? Kombo dia simpel ya Jadi normal melee, spin, subweapon 1, subweapon 2, special, hot special Terus musuhnya kan bakal jatuh ke bawah Temen-temen bisa temakin deh Kalau nggak pake subweapon 1, pake main range weapon gitu Oke, jadi ya Mati sih harusnya, gitu, oke? Kita di awal pisahin dulu ya Aduh-duh Ayo dong, jangan gabut dong temen-temennya Ayo Nah, kita serang ya Normal Spin Satu, dua, special Hot special Satu lagi, misalkan gitu Nah, ini kalau masih ada perlawanan Ya, kita serang-serangin lah gitu Oke Langsung meninggal ya Karena memang saking sakitnya sih serangan dia Oke Mulai Normal Spin Satu, dua, special Special hold Satu Gitu, ya Ayo Ayo Dia serangan sub2-nya aja Dikenain dari depan 6600 ya Jadi, ya memang mengerikan dia nih Nggak kena Yaudah, nggak apa-apa Nah Ini aku bilang Prioritasin B-milit dulu ya Karena Lebih Sering Apa ya Jadi Sub2-nya tuh Besar kemungkinan kena Dan damage-nya gede Kita lawan si Ribbon dulu deh ya Udah dong Udah dong RG-nya dibantu dong Nah, sip Normal Spin Dimana Macet ya Macet ya Maaf aku Aduh, 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 aduh Gere-gere maus macet Nah, oke Mulai lagi dari awal Normal Spin Satu, dua Special Special tahan Gitu Aduh, ya Ayo dulu Kalau abis Sub1-nya bisa kayak gini ya Kayak gimana Macet lagi mausnya Mohon maaf nih temen-temen ya Kocak Jadi kalau misalkan Sub1-nya abis Setelah spin attack Bisa langsung ke Sub2 Terus bisa Special melee Sama special melee Hold gitu Maksud aku tadi Oke, kita Sambil jurus aja lah ya Biar cepet Cerot Nah, langsung mati ya Gitu, oke Hei Eh, jatuh Nah, mati Gitu Sub2-nya mengerikan ya Kalau saya build-nya Mengerikan Sub2-nya Gitu Oke Sub shooter Kalau lawan Mobile Lama Harusnya relatif Lebih gampang ya Harusnya Tapi Ya, karena si Legend nih Tipis ya Sampai mati dong Gak apa-apa ya Ini refill-nya Mesti dua kali dia Oke Gak boleh Mainnya gak boleh Nafsuan nih Jadi gak boleh spam Satu dua Satu dua Kita mesti Irit Lurunya bener-bener Irit Itu Jadi Sub2 Karena Sub2 Kemungkinan kenanya Lebih besar Ya, bantuin tuh Temennya tuh Mati Pembak-pembak Aduh, sakit-sakit Siap-siap Post terakhir ya Loh, gak kena Julesnya Nah, ini kalo lawan Boss terakhir Enak nih Karena dia suka Surduk-surduk Kita bisa di Posisi belakangnya Gitu loh Kita Ls dulu ya Kita beresin ya Cerot-cerot Nah, ini masuk Sub2 Tuh Gitu Oke Ayo Lu bantuin temennya Aduh, 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 aduh Au, 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 au Au Kita siap-siap Kombo enggak kena dong deg-degan nih aku nih mainnya nih nah ah siap-siap combo ya normal spin sub 1 2 special melee special melee tahan sub 1 nah gitu ya seru ya pake legend ya kurang lebih gitu aja sih kombonya tapi karena hitnya sedikit jadi aku saranin memang damage-nya yang digedein gitu ya udah deh gitu aja yang bisa aku share ya terkait si legend selain HP-nya yang tipis defense-nya juga tipis ya tapi damage-nya bisa sakit banget asalkan fokus di beam melee range sama sub weapon attack gitu biar sekali jalan kombonya bisa semematikan itu oke thank you banget temen-temen yang udah nonton dari awal sampe akhir seperti biasa sebelum aku matikan rekamannya aku akan roll dulu auto-nya oke mantap jadi gitulah ya Gundam Seed Destiny berarti sudah aku kerjain semua videonya Strike Freedom, Infinite Justice, Destiny Gundam, sama Legend gitu mungkin di luar sana temen-temen masih ada pertanyaan seputar combo unit-unit mereka gitu termasuk si Legend boleh banget ya tulis di kolom komentar dan nantikan ya tips, build, dan kombo unit-unit lain dari game S36 Battle Alliance yang aku bikinin videonya gitu oke selamat dicoba atau selamat mencoba mantap selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.